Sementara itu pemirsa tokoh bangsa Sinta Nuriyah Wahid yang juga istri presiden keempat Almarhum. Abdurrahman Wahid ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengendalikan amarah jelang pengumuman hasil penghitungan Pilpres 2019. Dirinya juga meminta masyarakat tetap tenang dan menerima hasil keputusan pemilu dengan bijak. Hal tersebut diungkapkan Sinta Nuriyah Wahid usai menghadiri acara Buka Bersama di Pondok Pesantren Al-Mu'ayat, kota Surakarta, Jawa Tengah. Menurutnya seluruh elemen masyarakat harus menghormati hasil penghitung mendatang. Pihaknya juga meminta masyarakat dapat mengendalikan diri untuk tidak terpancing dengan isu-isu hoax Pilpres. Apalagi di bulan Ramadan semua umat muslim harus mampu menjaga amarah dan mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan positif. Semangat jangan sampai keinginan kewaspadaan, jangan sampai lengah. Kita berdoa bersama-sama agar semuanya tetap tenang, kondusif, tidak ada apa-apa. Sampai selesai pemilu, sampai seterusnya tidak ada apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, marilah kita bentengi di kecil kita dan kita ajak semua anak bangsa Indonesia untuk bergandengan tangan, menciptakan pergamaian di negara kesatuan reputus Indonesia yang kita cintai.